Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Hanna Kitchen Kali ini saya mau bikin Coco Cheesecake Ini enak banget bagi yang suka coklat Dengan keju, ini cocok banget ya teman-teman Ini hasil keknya sangat lembut dan lembab Bagi yang suka coklat, yuk mari ngerapat Yang pertama kita bikin adonan cheesecake-nya ya teman-teman Ini kita siapkan cream cheese yang suhu ruang 250 gram Kita mixer sampai lembut sekitar 30 detik gitu atau setengah menit Mixernya jangan terlalu lama ya teman-teman Asal lembut saja sudah cukup Begini saja, kita tambahkan 60 gram gula halus Lalu mixer lagi sampai tercampur rata saja Disini saya tambahkan 30 gram whipped cream cair Kalau misalnya teman-teman tidak ada whipped cream Boleh diganti dengan susu cair dengan ukuran yang sama Ini kita hanya aduk rata saja Lalu tambahkan 1 butir telur utuh Mixer sebentar sampai rata saja Ini kita jangan sampai ketinggalan Turunkan yang nempel di pinggir mangkok ya teman-teman Supaya bisa teraduk semua Yang terakhir tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Dan 1 sendok makan tepung protein rendah Mixer lagi sampai tercampur rata saja ya teman-teman Ini sudah selesai Nah begini ya teman-teman Kita sisikan dulu Teman-teman sekarang kita lanjut bikin keknya ya Disini siapkan coklat batangan Dipotong-potong 80 gram coklat Dan 80 gram whipped cream cair Ini kita tim dengan air panas Diaduk sampai coklatnya meleleh semua Nah ini sudah selesai ya teman-teman Kita sisikan dulu Disini saya pakai 100 gram margarin Ini margarin dan menteganya yang dingin ya teman-teman Yang dari kulkas tapi tidak beku 200 gram butter Disini saya pakai mentega tawar ya Ini tergantung selera ya teman-teman Teman-teman boleh pakai butter semua Juga boleh pakai margarin semua Tergantung selera teman-teman ya Tambahkan 150 gram gula halus Ini kita mixer sampai kembang Sampai ringan ya teman-teman Ini kita jangan lupa Turunkan yang nempel di pinggir mangkuk ya teman-teman Supaya bisa termixer semua Dan hasil kocokan menteganya bisa kembang dengan sempurna Nah ini kocokan menteganya sudah cukup kembang ya teman-teman Setelah itu kita tambahkan 8 butir kuning telur Kita tambahkan kuning telurnya bertahap ya teman-teman Ini kita mixer dulu sampai rata Baru kita tuang lagi kuning telurnya Terus tuang terus sampai habis kuning telurnya ya teman-teman Ini videonya saya tidak dipotong bagian mixer telurnya ya teman-teman Ini kuning telurnya sudah tuang semua ya teman-teman Lalu kita mixer lagi ya sekitar 30 detik lah Sampai tercampur rata saja Lalu tambahkan 40 gram coklat bubuk 170 gram tepung protein rendah Atau protein sedang juga boleh Ini kita saring ya teman-teman Ini kita aduk pakai balon whisk Sampai tercampur rata saja ya teman-teman Segini saja sudah cukup ya teman-teman Aduknya Lalu kita sisihkan dulu Sekarang kita lanjut mixer putih telurnya Di sini saya pakai 5 butir putih telur Dan 1 sendok makan air lemon Di sini saya pakai jeruk sunkit ya teman-teman Jeruk yang penting asam ya teman-teman Pakai cuka juga boleh atau cream of tartar Kalau sudah berbusa begini kita tambahkan 2 sendok makan Gula halus Atau gula pasir juga boleh Ini kebetulan saya ada gula halus Jadi saya pakai gula halus Nah ini kita mixer sampai kembang sampai kental Nah begini cukup ya teman-teman Ini dia masih mengkilat ya teman-teman Masih berjambul Lalu tambahkan coklat yang tadi sudah dilelehkan Ke adonan mentega Lalu campurkan kocokan putih telur tadi Ini campurkannya jadi 3 tahap ya teman-teman Jangan langsung campur semua Supaya aduknya lebih mudah Ini aduk pakai balon whisk Pelan-pelan saja sampai tercampur rata ya teman-teman Selamat menikmati Nah ini teman-teman Kemudian adonan keknya sudah siap ya Ini kita pakai loyang ukuran 24 cm Tingginya 10 cm Ini kita semprot dengan penyemprot loyang Lalu kita tuang bagian coklat Sebagian dulu Lalu tuang adonan cream cheese nya Ini saya tuang langsung semua ya teman-teman Boleh juga tuang sebagian dulu Nanti baru selang-seling dengan coklat Sesuai selera saja ya teman-teman Bebas saja Ini saya tambah lagi terakhir Yang adonan coklat Sudah selesai kita hentak beberapa kali Supaya udara yang terperangkap bisa keluar Lalu kita panggang sampai matang ya teman-teman Di sini saya pakai suhu bagian bawah 140 derajat celsius Dan suhu bagian atas 160 derajat celsius Atau sesuai oven masing-masing ya teman-teman Ini saya panggang sekitar 55 menit Ini sudah matang ya teman-teman Ini saya panggangnya gak gitu kering Jadi hasil kuenya lembab teman-teman Enak banget Ini begitu keluar dari oven Saya langsung keluarkan dari loyangnya Ini ya hasilnya teman-teman Ini enak banget Aku rekomendasikan buat teman-teman Karena ini resep ini saya juga baru bikin Hasilnya tidak mengecewakan ya teman-teman Ini enak banget Karena ini ada pakai cairan Ada pakai whipped cream Jadi hasil kuenya sangat lembut Sangat enak Benar-benar enak ya teman-teman Saya cuma mau kasih tau ke teman-teman Ini karena ada cream cheese Jadi kue ini tidak boleh di suhu ruang ya teman-teman Hanya boleh sehari saja Sekitar 12 jam Setelah itu harus simpan di kulkas Supaya bisa tahan Ini bisa sekitar 2 minggu Kalau di kulkas ya teman-teman Teman-teman ini enak banget Saya rekomendasikan ke teman-teman Karena saya rasa hasilnya enak Makanya saya bagi ke teman-teman resepnya Terima kasih ya teman-teman Sudah nonton Sampai jumpa lagi ya teman-teman Di resep berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax